Intro Perencana pemerintah Surabaya melakukan penutupan lokalisasi Doli yang merupakan lokasi prostitusi terbesar di Asia Tenggara di kota Surabaya Jawa Timur Dalam perencanaannya akan ditutup oleh pemerintah kota Surabaya pada tanggal 9 Juni mendatang Hal ini akan menjadi perhatian pemerintah kota Mataram sebagai salah satu daerah tujuan wisata Jadi kekhawatiran akan masuknya para pekerja seks komersial atau PSK ke sejumlah daerah termasuk kota Mataram Dalam hal ini pemerintah kota Mataram akan melakukan langkah antisipasi dengan menggencarkan sidak dan pemantauan di lapangan Hal ini diakui oleh Kadiso Senangkertrans kota Mataram Ahstanul Halik Bahkan pihaknya akan melakukan pengawasan intens ke beberapa usaha yang diduga menjadi lokasi masuknya para PSK seperti salon dan spa Dari Doli ini tidak menutup kemungkinan karena dari analisis yang kita lakukan Salah satu pelarian mereka nanti adalah kota Mataram dan Bali Nah antisipasinya di kota Mataram ini maka semua pengawasan naga kerja yang ada di Sosial Naga Kerja dan Transmigrasi Kita perintahkan untuk melakukan pengawasan tentang salon-talon yang ada di kota Mataram Karena nanti kemungkinan besar pelarian dari Doli dia akan masuk melamar pekerja sebagai pekerja salon ataupun spa Hal ini menjadi perhatian pemerintah kota Mataram mengingat permasalahan prostitusi menjadi fokus pemerintah kota Mataram Dengan melakukan razia di sejumlah tempat hiburan malam Selain itu kekhawatiran mendasar dari masuknya para PSK pada dampak penularan penyakit HIV AIDS Ridwan TV 9 Mataram